Pemirsa menikah merupakan momen terindah dalam hidup seseorang dalam menuju mahlikai rumah tangga. Namun suasana tersebut menjadi berbeda karena mempelai pria masih menjalani masa hukuman di dalam sel tahanan. Di kota Blitar Jawa Timur, seorang tahanan harus menikah di dalam mapol resplitar kota karena tersandung kasus peredaran obat petasan. Ada yang berbeda dengan prosesi ijab kobul antara PL 20 tahun warga kecamatan Ngelego dengan OKA 19 tahun warga kecamatan Garung Kabupaten Blitar. Kedua mempelai terpaksa harus melaksanakan prosesi akad nikah di Masjid Al-Auliyah di mapol resplitar kota. PL merupakan salah satu tahanan dari mapol resplitar kota yang terlibat kasus peredaran obat petasan yang diamankan pihak kepolisian pada bulan Ramadan lalu. Saat penghulu memimpin jualannya prosesi ijab kobul, suasana sakral dan haru mewarnai prosesi nikah keduanya. Kapol resplitar kota AKBP Argo Wiono mengatakan tersangka tersandung kasus peredaran obat petasan yang ditangkap pada bulan Ramadan lalu. Meskipun berstatus sebagai tahanan, namun dia tetap memiliki hak yang sama. Jadi pada hari ini hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Pol resplitar kota menyengarkan kegiatan pernikahan tahanan. Yaitu atas nama saudara Pres Maditya yang saat ini sedang menjalani proses hukuman terkait jual-beli bahan pindah atau bercon. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk memberikan hak-hak kepada tahanan. Walaupun statusnya sebagai tahanan, artinya secara warga negara masih memiliki hak. Khususnya misalnya menikah dan sebagainya. Usai mengucap ijab kobul, kedua mempelai harus kembali berpisah. Karena mempelai pria masih harus menjalani masa hukuman penjara di Mapolres, Blitar kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukoramadan Madu TV, Mewartagan